Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Pemirsa, ratusan santri perhimpunan remaja santri pondok pesantren Al-Falah Banjarmasin, Baiman, dilepas Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Sarwani. Rencananya para santri ini akan mengisi pesantren kilat Ramadan di sekolah dasar di wilayah pendidikan Banjarmasin Timur. Sedikitnya 200 santri dari perhimpunan remaja santri pondok pesantren Al-Falah Banjarmasin, Baiman, mengikuti kegiatan pelepasan untuk selanjutnya ikut berpartisipasi dalam kegiatan pesantren kilat Ramadan di sekolah dasar di wilayah pendidikan Banjarmasin Timur. Pelepasan dilakukan Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Sarwani, ditandai pengalungan tanda panitia pesantren kilat Ramadan. Para santri ini rencananya ikut berpartisipasi dalam mengisi kegiatan pesantren kilat Ramadan di sekolah dasar di wilayah Banjarmasin Timur. Dari 200 santri tersebut akan mengisi 20 sekolah di wilayah itu. Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan positif ini, diharapkan mampu diikuti lima kecamatan lainnya. Selain sebagai bentuk mengamalkan ilmu, para santri ini juga ingin membimbing anak-anak SD mengikuti kebaikan di bulan Ramadan. Kita mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan kota banca. Karena ini baru dilaksanakan di Ketamatan Banjarmasin Timur, insya Allah saya bisa bermasukkan nanti di 4 kecamatan yang lain. Ini perlu kita galakkan juga di lima kecamatan. Nah, dengan menggunakan di masing-masing kecamatan itu ada santri atau kita memakai pondok pesantren Alphala ini. Anum sekali, kok mudah sekali. Nah, ustaz-ustazahnya. Nah, kan pasti. Pastinya bisa masuk pesantren semua tadi. Iya kan? Nah, ini saya optimis seperti ini. Dan ini sangat berompak bagi masyarakat kita, ustaznya kota banca. Terima kasih. Untuk bergiatan untuk seluruh santri dan 1440 hijrah ini sebuah catatan kemajuan daripada tahun-tahun yang lewat. Karena mana ini lebih terkelola dengan rapi dan juga para santri para santri ustaz-ustazah yang akan terjun ke lapangan itu diberikan semacam motivasi dalam acara pelepasan seperti ini. Dengan harapan tentunya mereka bisa memberikan putri daripada pesantren kilat bulan Ramadan ini lebih semangat. Dan juga membekas kepada santri-santri di sekolah yang mereka tuju. Ini sebelum ini ada acara pelepasan dulu setiap koordinatornya ke sini untuk mengadakan acara pelepasan. Untuk di masing-masing timur ini ada berapa? Sekira dikira-kira 17 sekolah yang akan kami isi untuk supaya anak-anak para adik-adik ini bisa kami memberikan ilmu kepada mudahan anak-anak ini bisa dicontohkan. Rencananya para santri ini akan berada enam hari di sekolah untuk mengajarkan ilmu agama fikih al-Quran hadis sejarah dan lainnya kepada para murid sekolah dasar di wilayah pendidikan Banjarmasin Timur Rejali Apan di Banjar TV Terima kasih. Terima kasih.